Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua Satu perkongsian yang saya nak kamu juga tahu Darurat boleh berlaku bila-bila masa sahaja Pasti anda terkejut melihat tajuk dan thumbnail berita ini, video hari ini Ini sangat mengejutkan dan boleh berlaku di Malaysia sekiranya Hari ini satu kejadian mengejutkan Dimana sebuah negara, ini bukan Malaysia yang darurat Tetapi ini pasti mengejutkan rakyat Malaysia Sebuah negara, antara 12 negara yang bebas di Amerika Selatan Yaitu Peru Protes kian memuncak, Peru akhirnya istihar darurat Peru mengistiharkan darurat selama 30 hari di seluruh negara Ekoran protes yang kian memuncak Menyaksikan tujuh orang terkorban Selepas Kongres menyingkirkan bekas Presiden Pedro Castillo pada minggu lalu Darurat telah diistiharkan di seluruh negara Disebabkan perbuatan vandalisme dan keganasan Kata Menteri Pertahanan Alberto Otarola pada Rabu Lapor agensi Anadolu Kerajaan juga sedang meneliti Sama ada akan mengistiharkan perintah berkurung Atau sebaliknya Castillo juga telah didakwa Dan ditahan minggu lalu selepas percubaannya Percubaannya untuk membubarkan parlimen Dan penyingkiran beliau telah mencetuskan protes Untuk pengetahuan kamu, Peru adalah Negara Peru Berkongsi sempadan dengan Brazil dan Ecuador dan beberapa negara lain Saya tak berapa ingat Mungkin Bolivia dan beberapa lagi negara yang lain Penunjuk perasaan telah menyekat jalan Dan mengganggu lalu lintas di sepanjang Lebuh Raya Pan Amerika Selatan Yang menghubungkan Peru dan juga Chile Tenterah telah diarah dikerahkan Untuk melindungi tempat awam di seluruh negara Kata Otarola Menurut Kementerian Kesehatan Sekurang-kurangnya 47 orang telah dimasukkan ke hospital Akibat protes yang berlaku di Lima Apurimab Juan K. Velika Dan Ari Kepa Penyokong Castillo menuntut beliau dibebaskan Dan pilihan raya baru diadakan Minggu lalu juga seorang hakim Yang mengarahkan Castillo Ditahan selama 7 hari Tetapi pendakwa raya pada Selasa Telah memfailkan permohonan untuk menahannya Selama 18 bulan Atas tuduhan memberontak dan konspirasi Dalam surat yang dimuat naik di Twitter Castillo menyuruh penyokongnya berkumpul Di pusat tahanan di Lima Tempat beliau ditahan Castillo juga menyifatkan apa yang berlaku Sebagai rampasan kuasa Dan menuduh Peguam negara Patricia Benavides Sebagai dalangnya Meskipun Presiden baru Dina Boluarte mencadangkan Untuk mengadakan pilihan raya pada April 2024 Dan bukannya pada April 2026 Beliau gagal meredahkan Ketegangan yang semakin memuncak Di negara Amerika Selatan Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Protes sekian memuncak Di Peru Dan mereka telah istihar darurat Jadi ini sangat mengejutkan rakyat Malaysia Jadi apa komen anda berita luar negara hari ini Anda boleh komen di bawah Teruskan bersama di dalam channel ini Dua sebab Sekolongan Anwar tidak akan terjejas Sekiranya pun Empat kerusi Bersatu Yang pada hari ini kita tahu Isunya diperpanjangkan 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 Bersatu memanjangkan isu ini Dimana Ada yang mendakwa Kerusi yang Kerusi yang dibawa Oleh pemimpin bersatu itu Sepatutnya Kemenangan yang mereka bawa itu Kerusi perlu dikosongkan Ada yang berkata begitu Tapi Ada juga yang mendakwa Bahwa Mereka sudah keluar bersatu Sejak sebelum PRU lagi Dan mereka bertanding Di bawah GRS Dan kemenangan yang mereka bawa itu Bukan bersatu Tetapi GRS Jadi Dua sebab Dimana Walaupun PRK perlu diadakan lagi Untuk keempat-empat kerusi tersebut Satu Dua sebab ini Yang pertama Ia tidak jejaskan Sekolahan Datuk Sri Anwar Ibrahim Pada hari ini Dan kedua Sekiranya Empat kerusi ini pun Perlu dikosongkan Dan Empat PRK Akan dijalankan GRS Boleh Menang muda Dan memandangkan Pengaruh Perikatan Nasional Dan PAS Di Sabah adalah Sangat dethat Ini adalah Menurut Daripada Facebook Najib Razak Jadi sebelum kita Meneruskan isu hangat Pada hari ini Tolong tekan butang Subscribe Supaya kamu tidak terlepas Perkembangan terkini Politik Daripada channel ini Ada yang kata Tempat Ahli GRS Yang keluar Dari bersatu Perlu Kosongkan Parlimen Kerusi Parlimen Seperti Yang Termaktub Di bawah Akta Lompat Parti Ada yang kata Mereka Tidak perlu Sebab mereka Tanding Atas tiket GRS Ataupun Di bawah Bendera GRS Dan bukan Parti Bersatu Semasa mereka Bertanding PRU15 Ada juga Yang kata Mereka Sudah lama Keluar Dari Bersatu Sebelumpun PRU15 Dan Memang Merupakan Ahli Langsung GRS Dan sudah Sudahpun Bertanding Atas Tiket GRS Biarpun Bersatu Mahu Panjangkan Isu ini Panjangkan Lagi Hari Demi Hari Panjangkan Lagi Dan Bertekad Untuk Keempat Empat Ahli Parlimen Tersebut Mengosongkan Kerusi Parlimen Mereka Tetapi Isu ini Sebenarnya Tidak Memberi Sebarang Manfaat Bagi Rakyat Dan Negara Betul Sebab Yang Pertama Perkara Ini Walaupun Dikosongkan Kerusi Keempat Tempat Pemimpin Maka Yang Mereka Sudah Menang Ia Tidak Akan Menjejaskan Sokongan Kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Kenapa Sebab Memandangkan Perdana Menteri Mempunyai Sokongan 148 Ahli Parlimen Maka Kehilangan Empat Kerusi Tidak Mempunyai Impak Yang Besar Walaupun Memang Mengurangkan Kerusi Parlimen Tetapi Sokongan Datuk Sri Anwar Ibrahim Masih Di Tahap Yang Selesa Dan Yang Kedua Sekiranya Pun Empat Orang Tersebut Perlu Mengosongkan Kerusi Parlimen Mereka Mereka Sudah Ada Perlu Mengosongkan Kerusi Mereka Dan Empat PRK Akan Dijalankan Di Keempat Tempat Parlimen Ini GRS Boleh Menang Muda Disebabkan Pengaruh Perikatan National Pass Tidak Sekuat Bisa Menanjung Di Sabah Pengaruh Di Sabah Tidak Sekuat Di Semenanjung Dan Juga Pengaruh Mereka Sangat Terhad Dan Sekiranya Parti-parti Lain Dalam Kerajaan Perpaduan Seperti Pakatan Harapan Warisan PBM KDM Dan Barisan National Memberi Laluan Kepada GRS Jadi Mengetik Daripada Beberapa Berita Dimana Ada Yang Mengatakan Tempat Ahli Parlimen Bersatu Sabah Bakal Berhadapan Tindakan Anti Lompat Parti Kenyataan Daripada Muhyiddin Dan Daripada Malaysia Mail Memafikan Saya Daripada Malay Mail The Head Of Parlimen Sitting Bersatu Youth Chief Says Party Will Write To Speak About Bersatu 4 MPs Jadi Tuan Tuan Apa Komen Anda Berita Hari Ini Walaupun Kita Tahu Pada Hari Ini Empat Pemimpin Bersatu Yang Keluar Daripada Bersatu Itu Memang Bertanding Atas Tiga Jerez Tapi Bersatu Masih Mahu Memanjangkan Isu Ini Terus Kami Bersama Di Channel Ini Untuk Perkembangan Politik Seterusnya Seterusse Pemimpin